Orang yang tekun beragama, tekun beribadah, hasilnya beda dengan yang tidak tekun beribadah. Kita coba nungkil tujuh ayat. Apa sih yang akan diperoleh oleh orang-orang yang jauh dari agama? Orang komunis, orang ateis, orang kafir, orang musyrik, Orang yang mencampur adukan agama. Surat Toha 124 Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah berfirman, Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Allah berfirman, kita diciptakan oleh Allah, Allah memberitahukan, Orang yang jauh dari agama itu hidupnya sempit, Lungsan, kosong, kering. Walaupun dia kaya, walaupun dia pejabat, walaupun dia sehat. Orang yang jauh dari agama itu ma'i syatandongka, Hidupnya kering. Makanya, wajah orang-orang yang jauh dari agama, Lungsan, komunis, ateis, kafir, kursyrik, sinkretisme, Itu wajahnya tidak jernih. Tidak jernih. Sebab, tidak muncul dari hati yang paling dalam, Rasa atau sifat atau keadaan sakinah. Orang-orang yang beriman itu, Hati mereka nonggar. Hati mereka itu tenang. Dengan mikir pada Allah, Dekat pada agama. Oleh karena itu, Janganlah kita terperdaya Oleh orang-orang yang jauh dari agama, Walaupun kaya, Walaupun populer, Walaupun mempunyai jabatan, Intinya adalah Ma'i syatandongka, Mereka hidupnya sempit, Kering. Mula pasulianipun, Tia-tia ingkang tepil agami, Lungsenggu, Panjalan, Gada HP, Kutentanggane, Singkoten, Ataik sholat, Tulung, Dipotret. Mesti wajahnya, Ma'i syatandongka, Tungka, Buat. Buat. Bahasa Inggrisnya, Banduk. Tapi orang-orang yang ibadah, Dekat dengan agama, Dekat dengan Allah, InsyaAllah, Min'atari sujud, Wajahnya sakinah, Tenang. Oleh karena itu, Kalau orang umroh haji, Bertemu dengan orang-orang Afrika, Yang hitam-hitam legam, Tapi karena beriman, Dekat dengan agama, Hitam, Tapi bersih. Bersih. Terus InsyaAllah, Nekonitiya, Nekonitiya, Rang rajin sholat, InsyaAllah, Tetap silang. Tetap silang. Tetapi bersih, Menunjukkan, Ketenangan, Bahti. Padahal bahagia itu, Adalah ketenangan, Bahti. Apa artinya, Kekayaan, Jabatan, Kalau hidupnya gelisah, Gresang, Kosong. Bersama, Menami ingatkan, Muji syukur, Kita berada di masjid, Mengajak ingat, Bikir pada Allah, InsyaAllah, Setidak-tidaknya, Dari maghrib sampai isya, Kita diberikan, Kita diberikan, Ketenangan, Bahti. Dan malaikat, Diperintah oleh Allah. Lebarkan sayapmu, Jatuhkan di hati, Orang-orang yang di masjid, Sedang pikir pada Allah, Sakinah, Tenang. Tanya kalau ngaji, Di masjid kok ngantuk, Itu tandanya, Tenang. Mana ada orang gelisah ngantuk? Ustaz, Jangan marah, Kalau santri ngaji kok, Kalau orang ngantuk, Itu berarti, Ketenangan, Bati. Itu saja. Ini ngajak kebantaran, Nasi sore, Ngaji, Semburi 10 menit, Dinklum. Dia tanggane, Ngindir, Kedang, 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 Dan barang siapa, Yang berpaling dari pengajaran Allah, Dari peringatan Allah, Yang bahar pengasih, Al-Quran, Islam, Rasulullah, Kemudian ibadah, Kami biarkan, Setan, Menyesatkannya, Dan menjadi teman karibnya. Walau ala bukorin, Mudah-mudahan, Orang yang beriman, Dan dekat dengan agama, Ditemani, Malekah, Rohmah, Dan barokah, Memerikan rahmat, Dan barokahnya. Tetapi orang yang jauh dari agama, Setanlah, Menjadi teman karibnya. Maka kalau orang-orang senangnya membuat kerusakan, Kebingungan, Kedoliman, Mengelincirkan agama, Berkelima, Mendoza, Itu kalau baru datang berkumpul dengan orang-orang yang baik, Ya orang yang baik lalu mengatakan, Eh, setannya teka. Itu saja wujud manusia, Sudah digambarkan setannya teka. Mesti rusuk. Ini. Yang ketiga, Orang yang jauh dari agama itu, Menerima siksaan berat. Dan barang siapa terpaling dari peringatan Tuhannya, Ini saya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Indramana yang pertama kali merasaan siksaan, Yaitu kulit. Kulit. Makanya manusia besok dibangkitkan di padat masyarakat, Itu tidak berbaju, Telanjang bulan. Telanjang bulan. Kenapa? Yang merasakan siksaan itu, Pertama kali itu kulit. Jenengan mirsani kompor benile biru. Kalian jenengan diselomot kulitnya dengan gerokok. Itu takutnya tidak kepada, Api yang biru, Punyalah palas itu. Yang sakit yang waktu di, Seromot rokok itu, Kulit. Oleh kata itu, Lihat dari peringatan Allah, Yang sangat keras, Kepada orang-orang yang jauh dari agama, Yaslubbu azaban su'adah. Tapi yang kita miliki di dunia ini saja, Itu baru sepertunjuh puluhnya. Sepertunjuh puluhnya saja, Bisa melelehkan kesi. Bisa memakankan telur. Itu sepertunjuh puluhnya. Lalu bila menggalik, Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Luar dengar dan bangga. Ya, walaupun bingor, buyon ya jangan menyentuh-nyentuh berani dengan abin raka. Ada selebriti siap masuk neraka karena akan bertemu dengan teman-teman sama selebriti. Memangnya masih utuh. Di dunia saja tidak ada nyawanya, Sudah tidak cantik dan tidak gagal. Jangan melantang-lantang. Ada ban su'adah. Yang keempat, orang yang jauh dari agama, Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang jauh dari agama. Hakim, Yusri. Karena ada yang sekarang berbangga-bangga jauh dari agama. Buktinya LGBT akan mengadakan kongres se-Asia Tenggara miliknya di Indonesia. Untung NO menolak, Muhammadiyah menolak, MUI menolak, Al-Irsyad menolak. Kemudian disimpulkan, Ditunda. Bukan dibatalkan. Ditunda. Mungkin mereka diundia melaksanakan kongresnya di Pulau Bali. Padahal, Negara-negara yang bukan negara mayoritas Islam saja, Sudah mulai banyak yang menentang LGBT. Sebab itu menyalahkan sunnah Tuhmoh. Subhanallahdi khulakol azwajar kullaha. Negara-negara non-muslim saja sudah menentang. Jepang menentang. Karena apa penduduknya semakin berkurang. Jepang menentang. Negara-negara barat sudah menentang. Karena apa sarang, AIN dan HIV. Dan kalau kita orang waras itu, Kalau kita orang waras itu, Kalau kita orang waras itu, Saya tidak kutahkan ini bahasa milik, Kalau kita tidak jatuh menjijik. Masalahnya kalau anak wadron kalau wadron Lanet sing lana kuwisen lorongen Aku mela bising Endising mama Endising mama Mana yang selalu melahirkan Itu jauh dari agama Azabnya tidak hanya di akhir Di dunia saja Sudah diajak oleh Allah Itulah oleh orang-orang yang masih nalang Yang demikian tidak dicintai oleh Allah Nah kalau sudah setempat tidak dicintai Mau lari kemana? Bumi alam semesta ini milik Allah Mau lari kemana? Bunuh diri? Malah Cepat Nah oleh karena itu Betapa bersyukurnya orang-orang yang beriman Seberapa tebal yang iman Dan amal sholat itu Insya Allah mudah-mudahan Dicintai oleh Allah subhanahu wa'ala'ala Amin Yang kelima Orang yang jauh dari agama Jilatnat oleh Allah Surat Al-Azab 64 Surat Al-Azab 64 Surat Al-Azab 64 Surat Al-Azab 64 Allah berlaku Orang-orang kafir Dan menyiakan bagi mereka Api yang menyamanya Memang ada orang-orang yang jauh dari agama berbangga-bangga Menurut saya Mana nulis buku Aku bangga Dan anak Bangga Artis murtad Bangga dipamer-pamerkan LGBT bangga Mengadakan kongres Dan berbangga-bangga Dan berbangga-bangga Yang demikian itu La'anal kafirin Dilatnat oleh Allah Makanya orang-orang yang jauh dari agama Satalah memhadapi sakurahul maut Dipukul punggungnya Dipukul wajahnya Agar nyawanya keluar Diberi nyawa oleh Allah Justru Tingkar kepada Allah Ini termasuk Peringatan bagi orang-orang yang jauh dari agama Yang ke-6 Derajatnya orang-orang yang jauh dari agama itu Di bawah setan Al-A'raf 27 Inna ja'alna syayatina Awliya'a lila'lina la yukminum Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu Pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Syahid mu'amar Membagi makhluk itu menjadi 6 tingkatan Syahid mu'amar 6 tingkatan Tingkatan yang paling tinggi adalah Mu'min dan muttaqib Inna akramakum Indallahi Attafum Paling tinggi Ya'rafa'illahu Alladhi na'amanu Minkum Walladhi na'humutul ilma Barujan Al-Mujadalah ayat 13 Al-Mujadalah ayat 13 Al-Mujadalah ayat 13 Jadi orang-orang komunitas itu Derajatnya paling tinggi Mudah-mudahan Namun saya Urpanjir Dengan saya Walaupun bukan orang populer Bukan tidak punya jabatan Hartanya pas-pasan Hidupnya sederhana Tidak pernah Pasok orang Begitu Bahkan kurang dikenal Tetapi Dengan iman takma ini Derajatnya tinggi Paling tinggi Maka kita Jangan Menyepelekan Orang yang dianggap Sepele Jangan suka Menyepelekan Orang yang dianggap Sepele Raji Misalnya Sederhana Datang Gak ada yang Mempersilahkan Pulang yang Gak ada yang Menanyakan Tapi orangnya mungkin Sederhana Mumin Amal soleh Alat yang bagus Banyak pikir Mungkin tidak mengerti Kalau Sebulan Seminggu Orang yang dianggap Jadi jangan menyepelekan Orang yang dianggap Sepele Siapa tahu Dia itu Diangkat Gerajatnya Ranking 1 Oleh Allah Itulah Itulah Orang yang bertakwa Jenazah Akan dikubur Akan dikubur Nabi Perintah Berdirilah Ada sahabat Ada sahabat Saya yang Kalau sekarang ini Sedikit bertanya Cenderung protes Ya Rasulullah Itu jenazah yang Bukti Mengapa kita Diperintah Berdiri Apa Jawab Nabi Dia Manusia Sedangkan Manusia itu Makhluk Yang dimuliarkan Oleh Allah Artinya Lebih daripada Hewan Ada pun Yang Lutinya Urusan Dia Kepada Allah Tapi Berdiri Tidak berdoa Tidak berdiri Saja Karena Yang mau Dikubur itu Adalah Manusia Itu Lalu Dalam Ketika Islam Kalau kita sedang duduk Ada jenazah lewat Kita tiru Rasulullah Disunahkan Berdiri Kalau itu Jenazah Muslim Allah Ma'firlahu Husnul Husnul Khotimah Nah Kalau itu Jenazah orang Yang jauh dari Agama Kita hanya Berdiri Saja Tidak Berdoa Itu Toleransi Dalam Agama Tidak Boleh Kebobrasan Menyakut Ibadah Karena Ibadah Itu Adalah Dilakukan Menurut Agamanya Masing-masing Jadi Ucapan Salamnya Orang Yang Jangan Ditiru Oleh Majib Bumilang Bisa Makan Dengan Salam Islam Salome Salome Itu Itu kan Artinya Satu Mubang Rame Rame Artinya Muluk Berarti Itu Kita Ini Punya Salam Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Jangan Disampur Sampur Demi Kemanusiaan Yang Ketiga Tingkatan Manusia Ketiga Adalah Hayawan Orang Beriman Manusia Pada Tunggungnya Kemudian Hewan Hewan Itu Menujuki Mahdud Allah Pagi Yang Ketiga Hewan Punya Akal Tapi Terbatas Statis Kalau Manusia Akalnya Dinamis Berkembang Ikan Bisa Menyelam Dalam Air Manusia Dengan Akalnya Bisa Menyelam Dalam Air Burung Bisa Terbang Manusia Dengan Akalnya Bisa Terbang Lebih Tinggi Dari Burung Jadi Hewan Itu Menduduki Rencing Tiga Rencing Empat Itu Tumbuh Tumbuhan Tumbuh Tumbuhan Tumbuh Tumbuhan Ternyata Ada Yang Makan Lalap Lalap Datang Terus Mengatuk Daunnya Jadi Tumbuh Tumbuhan Pun Ada Reaksinya Tapi Terbatas Dan Statis Dulu Waktu Kecil Saya Kalau Dular Kesawat Lewat Kematang Galengan Itu Nabrafit Putri 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 Malu Putri Masa Daerah Tulu Tulu Ayam Kalau di Senggol Daunnya Minco Diberi 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 Nama Putri Malu Putri Itu Kalau Senggol Minco Itu Putri Tahun Suhida Suhida Tahun Rung 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 Diberi Senggol Malah Menggagal Malah Nenggol Dite Ditumpu Itu Termasuk Di bawah Ewan Yang Kelima Rung 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 Bebatuan Anorganisme Jadi Riman Intelektiva Sensitiva Segetativa Anorganisme Batu Semen Kayu Tembok Keramik Yang Kenal Setan Setan Itu Termasuk Di bawah Batu Rung Rung Dan Orang Orang Yang Kafir Musyrik Atheis Komunis Sinkretisme Begitu Itu Di bawah Setan Makanya Summar Dandenahu Tasfala Sahilinnya Pali Endah Sendiri Derajatnya Mosok Masa Misalnya Manusia Menandalkan Kerja Lalu Merasa Cukup Hewan Juga Kerja Manusia Berbangga Dengan Rumah Tangga Hewan Juga Punya Rumah Tangga Manusia Berketurunan Hewan Juga Berketurunan Makanya orang-orang yang tidak beriman Seperti hebat Kenapa? Tidak kenal kepada Allah Jauh dari agama Hidupnya polanya sama Makan, minum, tidur, bangun Syafat Itu Tapi capek, makan lagi, minum lagi Lah kalau gitu aja, hewan aja InsyaAllah mudah-mudahan kita Bersyukur pada Allah Entah seberapa tebal tipisnya Terang gelapnya Menjadi orang yang beriman InsyaAllah Derajat kita mudah-mudahan Tetap diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gerajat yang mulia Sebab kalau orang yang jauh dari agama itu Di bawah Setan Yang ketujuh Orang yang jauh dari agama itu Merasa baik atas kejelekan Surat Al-An'am 43 A'udzubillahimna syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa zayyana lagumu syaitonu Makanu ya'malun Dan setan pun Menjadikan terasa indah Bagi mereka Apa yang selalu mereka kerjakan Mencuri itu juga merasa Sukses Kalau mencurinya Berhasil Tuncay mulu Orang yang mencari nafkah Dengan cara yang haram Dia juga gembira Berhasil memperoleh Kekayaan yang dia Berhasil memperoleh Kan nungguan syaitan Nungguan syaitan Nungguan syaitan Koruptor-koruptor Yang dipotret Cengengesan Malah jadat Masya Allah Dimana rasa malunya Berbuat salah Dipotret Malah Cengengesan Keluar dari penjara Malah dijadikan Staf pahli menteri Nungguan billahimna syaitanir Apalah kesini Artik Kalau kita pilih pemimpin Kalau untuk pemimpinnya jelek semua Carilah yang jeleknya sedikit Boleh pemimpin yang mulus Yang gak ada Ya carilah yang jeleknya sedikit Asal tidak menyebutkan apa Hanya kriteria Kan boleh Silahkan mau pilih anus Mau pilih gajar Berproposilah kan Tapi Spiritualnya itu Mencari pemimpin yang baik Yang amanat Yang takut kepada Allah Kalau ada yang ditakuti kan ya Misalnya korupsi ya sedikit Itu ya Korupsi keperiunan Karena pegawai kan Filosofinya Gawabanyu ngember Ya mestinya embernya Penuteles Sama orang-orangnya Merembes Asal aja bolongi Lagi Gawabanyu Mana semua jadi Bolongi Mana sih Bolongannya Merembes 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 Yang begitu-begitu saja Menyatakan Sukses Berhasil Langkah simperlu Merembes Merembes Agama kan Merasa Diawasi oleh Allah Pekatan Jadi Tunjuk ayat Kerugian Orang-orang Yang jauh Dari-ari Merembes 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 Kali Tia-tia Yang jauh Datang Adami Namun Saya Mulai Om Islam Yang seduk Ngaji Ya beda Kalau Senora Tau Naji Om Islam Yang seduk Sholat Ya beda Kalau Senora Shol Namun Saya Mulai Orang Islam Yang terus Membina Diri Ingin Berbuat Baik Dan Beramal Sholat Ya beda Dengan Orang-orang Yang Acu Acu Dan Mas Orang-orang Yang Bersyukur Dengan Iman Ya Berbeda Hasilnya Dengan Yang Bersyukur Tidak Beriman Aku Bangga Jadi Anak Komunis Itu Itu Kan Berarti Tidak Bangga Dengan Mukmin Padahal Kita Kalau Seolah Wa'ana Minal Muslimi Wa'ana Minal Mushriki Bangga Disini Artinya Merasa Bersyukur Dan Berbahagia Nabi Nabi Bersanda Tuba Liman Ro'ani Wa'ama Nabi Summa Tuba Summa Tuba Summa Tuba Liman Aman Nabi Wa'lam Yaroni Tuba Berbahagia Laman Aman Nabi Orang Yang Beriman Kepada Rasulullah Wa'lam Yaron Nabi Dan Melihat Rasulullah Yang Paling Bahagia Itu Alifantur Rasid Itu Ulama Rasid Hidup Dengan Rasulullah Bersentuhan Dengan Rasulullah Mendengar Rahnu Langsung Dari Rasulullah Sholat Dibelakan Rasulullah Didoakan Oleh Rasulullah Berjapat Tangan Dengan Rasulullah Itu Tuba Berbahagia Sekali Nabi 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 Tuba 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 Tiga Kali Maka Berbahagialah Maka Berbahagialah Maka Berbahagialah Lima Nabi Orang Yang Beriman Wa'lam Yaroni Padahal Tidak Pernah Melihat Rasulullah Jadi Hadis Ini Maaf Kalau Mau Disyukuri Oleh Kita Ya Kita Kita Ini Yang Disebut Oleh Nabi Tuba 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 Berbahagia 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 Tidak Pernah Lihat Nabi Maling Ya Kalau Sudah Ada Rizki Umrah Haji Ziarah Tubur Ziarah Tubur Rasulullah Tidak Menjadi Rukun Dan Bagian Dari Haji Dan Kur Mereka Nah Itulah Walaupun Jauh-Jauh Kita Di antaranya Adalah Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Muslim Cita-Cita 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 Ini Wafaknya Dalam Kondisi Muslim Ya Allah Lipahkan Kepada Kami Kesabaran Dan Telah Kalau Tak Ambil Nawa Kami Muslim Itu Yang Mungkin Kemudian Disebut Dengan Khusnur Kho Kepada Inna Balbuk Binnun Nabi Kwatun Orang Bermin Bersaudara Sekali lagi Dari Bimbar Ini Walaupun Benda Pilihan Jangan Terpecah Belah Kita Satu Sama Bangsa Indonesia Kita Satu Sama Orang Binnun Inna Balbuk Binnun Nabi Kwatun Orang Binnun Itu Adalah Bersaudara Maka Dari Pengajian Ini Di Bikuk Media Sosial Saya Nyatakan Rukun Ikui Orang Mesti Kudu Pajar Rukun Itu Tidak Mesti Harus Sama Yang Kurut Suku Yang Tidak Kurut Suku Juga Bisa Rukun Yang Idil Fitri Berbeda Bisa Rukun Yang Haji Tarwiyah Dan Langsung Arafah Bisa Rukun Kenapa Berarti Rumusnya Adalah Rukun Itu Tidak Mesti Harus Sama Oleh Karena Itu Pertahankan Iman Walaupun Dikit Dikit Ada Perbedaan Dalam Bidang Amalia Tetapi Insya Allah Unsur Arti Dan Unsur Iman Kita Itu Sama Sudah 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 Selamat Tahun Baru Islam Masuk Minggu Pertama Disunahkan Besok Tanggal Sembilan Kuasa Tasuhah Jukatnya Kuasa Ashuro Sama Yawmi Ashuro Yukafiru Sanat Maudiatan Kuasa Tanggal Sepuluh Bulan Ashuro Dapat Menghapus Dosa Satu Tahun Yang Lalu Karena Sepuluh Ashuro Juga Dirayakan Oleh Kaum Yahudi Maka Nabi Berniat Untuk Kuasa Tasuhah Tapi Belum Terlaksana Rasul Allah Kepunduk Oleh Allah Maka Sebagian Ulama Mengatakan Sebaiknya Kuasa Ashuro Didahului Dengan Kuasa Tasuhah Berarti Kalau begitu Kemis Besok Tasuhah Jumatnya Ashuro Ada lagi Yang kedua Kalau Tidak bisa Tanggal Sembilan Kenapi Dengan Sabtu Sebelas Tapi Hatis itu Yang kuat Adalah Sembilan Dan Sebelas Demikian Semoga Adalah Manfaatnya Menjib Depan rumah Saya Sudah Disepakati Akan Membangunkan Saur Saur Jauh Tiga Paki Pake Speker Atas Ya Butangi Borat Yang penting Digugah Saur 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 Senggung Jawab Beli Beli Ya Tersama Yang penting Digugah Yang kedua Menjib Depan Rumah Saya Menyelenggarakan Buka Bersama Puasa Asyuro Buka Bersama Tidak Hanya Ramadan Saja Tapi Suatu Bentuk Kesyukuran Dan Variasi Kreativitas Dalam Berdan Jadi Jamaah Dibuatkan Makanan Satu Orang Berapa Tiga Atau Lima Dikumpulkan Di Besid Bagi Yang Berpuasa Menjadi Acara Duga Puasa Persama Makanan Kirang Langkuh Mari kita Tunggu Kapan Saur Majelis Subhan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam